Saudara PT Adaro Energi Indonesia menyerahkan bantuan sebesar 5 miliar rupiah bagi korban gempa Cianjur. Bantuan ini berkolaborasi dengan Kementerian SDM dan disalurkan oleh TNI Angkatan Darat. Bantuan melalui program Adaro untuk Indonesia ini diserahkan di Mabes TNI Angkatan Darat Jakarta dan diterima Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman. TNI Angkatan Darat dipilih PT Adaro karena dirasa tepat untuk menyalurkan bantuan tunai sebesar 5 miliar rupiah bagi korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Adaro dengan sukarela kita ikut membantu semoga karena menurut kami TNI Angkatan Darat yang paling tepat untuk menyalurkan apa yang kita ingin beri bantuan kepada saudara-saudara kita di Cianjur. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Dalam penyaluran bantuan, Mabes TNI Angkatan Darat akan berkoordinasi dengan posko yang digelar di lokasi bencana, khususnya daerah yang terisolir. Pihak Mabes TNI Angkatan Darat berjanji penyaluran dipastikan akan merata. Bantuan ini sejumlah 5 miliar nanti akan kami komunikasikan kepada posko-posko yang betul-betul ada di lokasi-lokasi khususnya lokasi-lokasi yang tidak terjangkau karena banyak yang tidak terjangkau sehingga bantuan-bantuan terpusat di sekitar kota. Melalui penyaluran bantuan PT Adaro Energi, Kementerian ESDM berharap badan usaha lain dapat tergerak untuk ikut membantu korban gempa Cianjur. Kementerian ESDM tidak membatasi jumlah dan bentuk bantuan yang bisa disalurkan oleh badan usaha lain. Adaro adalah salah satu badan usaha yang bergerak di bidang ESDM dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini juga bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk teman-teman yang lain yang mungkin juga telah tergerak hatinya tetapi mungkin agak sedikit belum tahu atau bingung bagaimana menyeluruhkan bantuan, apapun itu bentuknya. Gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada 21 November lalu menimbulkan banyak korban. Setidaknya 334 orang meninggal dunia. Gempa juga mengakibatkan rumah sakit dan rumah warga mengalami kerusakan parah. Melalui program Adaro untuk Indonesia, diharapkan dapat membantu fasilitas kesehatan pada bencana gempa Cianjur. Tim Liputan, Kompas TV